Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali sobat youtube di video kali ini Pada kali ini saya akan memperagakan bagaimana memanfaatkan Tanah di sekitaran pohon bambu dan kemarin sudah saya kumpulkan Tanah yang berada di sekitaran pohon bambu yang kriterianya tanah tersebut Tidak terpapar sinar matahari jadi lokasi tersebut memang sangat minim cahaya Karena berada di bawah rimbunan pohon-pohon bambu Nah inilah hasilnya Baru saja tadi saya pisahkan Saya saring tanah yang saya ambil kurang lebih satu karung Itu saya pisahkan dengan menyaring di ayak Ini hasilnya yang pertama adalah humus tanaman humus pohon bambu Yang ini sudah bisa dikategorikan kompos siap pakai Tidak perlu fermentasi lagi Yang kedua serasah daun bambu yang sudah kering dan sebagian sudah lapuk Dan ini bisa dimanfaatkan nanti untuk pembuatan kompos Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ini adalah akar bambu Akar bambu yang sebagian sudah lapuk Akar bambu ini sangat berguna nantinya Untuk pembuatan PGPR Atau pemancing jamur mikoriza dan trikoderma Dan berikut akan saya peragakan secara singkat bagaimana cara memisahkannya Karena sangat mudah hanya diayak dan kita pisahkan Akar kita pisahkan sendiri dan serasahnya kita pisahkan sendiri Ya sobat youtube inilah sebagian yang belum disaring Dan caranya sangat mudah Hanya dimasukkan ke ayakan ini Dan kita ayak di bagian humus bambu Lalu kita ayak Secara perlahan Agar Partikel humus bambunya bisa turun Setelah menyisakan akar bambu Akar bambunya kita pisahkan disini Dan sisanya kita Masukkan ke bagian serasah daun bambu kering Yang nantinya akan dibuat kompos Oke baiklah demikian saja Tutorial kali ini Dan nantinya Akankah dibuat video-video selanjutnya Untuk pembuatan Jakaba PGPR Ataupun Pembuatan Jamur Jamur Terima kasih sudah menonton Jika dirasa bermanfaat video ini Silahkan di share Di like dan jangan lupa subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Terima kasih